Intro 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 Oke awalnya waktu itu aku manggung sama Pargoci edisional Tapi itu Bang Dary gak bisa Jadi aku ngisi Pargoci di acara Indonesia Dead Fest Medan Kebetulan jarak di rundown itu Jin sama Pargoci agak berkatan Jadi kebetulan di backstage itu jumpa sama Bang Gapit Dan pas aku manggung kebetulan dia nonton Dia nonton mungkin dia suka nih Dia gak perform gue waktu itu Pede aja dulu nih Waktu itu dia ambil video dari belakang gitu Drumcam gue yang main sama Pargoci di Youtube tuh dia yang ambil Mungkin dari situ dia kayak aku pun jadi lumayan dekat lah sama dia Ngobrol-ngobrol panjang juga chatan gitu kan Terus masuk pandemi kan lagi masa-masanya apa Lagi jaman-jamannya kayaknya orang semua pada buat virtual jamming gitu kan Terus dia buat challenge gitu di Instagram Dia buat riff terus siapa yang mau ngisi riffnya Dia bakal kirim webnya Terus aku masih tertantang ya kan Aku coba ulik belum kubuat ya kan Aku ulik dulu Terus kugas aku upload Ternyata dia suka Ya gak tau gimana Kami makin dekat lah Makin banyak ngobrol Makin... Makin dalem lah pembahasannya gitu Terus satu ketika Tiba-tiba gak tau Angin apa dia nelfon aku gitu kan Terus cerita Bahwasannya Bahwasannya Bang Oding Dia mungkin kayak kasih challenge lah ya Aku disuruh mulik beberapa lagu di album pertama Dan Alhamdulillah challenge semua lagunya ya kan Dapet Terus dia suruh aku buat drum play through Yang waktu itu di upload lagu The Menu Itu besertaku di enang sebagai pengisi Jin waktu itu Resminya Dan bener-bener dari situ Pembahasan makin dalam Dia cerita tentang Mungkin karena Bang Oding yang terlalu sibuk ya sama kerjaan Jadi Membagi waktunya agak susah Dia cerita masalah Bahwasannya ini album Harusnya dia garap udah dari tahun 2018 mungkin Karena lagu Lucid Interception tuh 2017 udah digarap kan Itu sebenarnya intro untuk ngasih tau sama orang Biasanya Jin mau ngerjain album selanjutnya Tapi ya karena kendala waktu tadi Jadi ketika aku masuk Dan waktu itu aku kan Waktu gabung itu Mahasiswa ya mahasiswa kan Gak terlalu banyak kegiatan ya Kuliah pun kuliah nggak kuliah juga ya kan Jadi Ya kenapa enggak kan Gas Hampir Ya seminggu mau Tiga kali kami jumpa gitu kan Mulai dari bahas materi Terus workshop ke studio kan Buat demonya gitu Jadi Memang betul-betul intense lah Jumpa sama dia Hampir Bisa dibilang Bosan mungkin adalah bosan Tapi Bosannya tuh terbayar kan Kalo udah dengar hasil demo yang kami buat Untuk lagu selanjutnya gitu kan Karena memang betul-betul take tokan Aku sama Bang Davidnya gitu Dan Yaudah Dari situ Sampai sekarang berjalan Sampai akhirnya aku take drum Dan Ya untuk materinya mungkin Karena kami buatnya berdua Jadi kemampuan kami masing-masing Kami keluargan di lagu-lagu ini Jadi kalo dibilang kendala mungkin Kendalanya Kayaknya semua satu Indonesia udah tau lah Bang David orang perfeksionis ya kan Ya paling disitu lah Yang aku kayak agak terkejut juga lah Cuman Setelah gabung sama Jin ini Ternyata Oh ngeband itu gini ya Sebenernya aku udah mikir juga Kalo ngeband itu harus kayak gini gitu kan Harus betul-betul Ya ngeband ya ngeband gitu Jangan main-main gitu kan Hidupnya tentang band aja Kalo masalah tentang personel yang lain Ya bang Emel sama bang Ciko tuh Orangnya ya yang paling Kayaknya yang paling ngikut kali Yang sama bang David Aku baru masuk udah sok kayak Aja-aja bertekap Kadang-kadang tak tokannya Sampai Harus membuang versi ini versi itu Versi aku harus dibuang versi dia Gak boleh dimasukin gitu kan Ya sesuai Ya jumpa tengah lah gitu kan Ya gini kayak gitu lah kalo dari awalnya Oke kalo masalah tingkat kesulitan Kebetulan karena pembuatan materinya Aku sama bang David tektokan Ya betul-betul tektokan Jadi bang David baru Terus aku ikut diskusi sama dia Cocok apa engga Terus masalah pukulannya juga Review yang dia masukkan Dan drum yang aku hiringin ke dia Kemungkinan kalo masalah secara teknis Sesuai kemampuan masing-masing ya Dan ya kalo dibilang ekspor Pasti ekspor lah ya Nyari hal-hal yang baru Tapi secara teknis Kayak ada masalah lah ya Sesuai permainan Mungkin tingkat keselitannya itu ada di Mengapal materinya ya Progresifnya gitu Tambah lagi ini musik death metal Yang memasukkan banyak unsur musik lain gitu kan Selain cumananya sekedar Blast beat Sekedar graffiti kan Kayak album yang lama Jin gitu kan Ya kemungkinan gitulah Kalo tingkat itu Jadi di album ini Bukan melulu tentang speed ya Tapi ada unsur matematika Ada unsur ambience juga Jadi tidak melulu tentang cepat Hyperblast graffiti lagi Yang kayak di albumnya Jin yang pertama Lebih luas dan Ya mudah-mudahan lebih Disukai sama pendengar Jin Baik yang lama Dan mendatangkan Friends yang baru Yang suka sama Jin lagi Jadi kalian harus mendengarkan